Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Ayam diapain aja, katanya enak Memang bener enak ya Nah kali ini Mbok membuat Ayam tumis cabai hijau Langsung 250 gram cabai hijau 7 siung bawang putih Dan 7 siung bawang merah Kemudian ini 1 kilogram ayam Bagian dada Saya taburi dengan 1 sendok makan garam Ini untuk membersihkan ya Ayamnya setelah dibaluri garam Nanti akan dicuci bersih Setelah dicuci bersih Ayam kita potong-potong Sesuai selera Ini Mbok potong-potong seperti ini ya Agak panjang-panjang Setelah dipotong-potong Ayamnya dimarinasi dengan 2 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap asin 2 sendok makan kecap manis Dan 1 sendok teh Lada bubuk Aduk Sampai tercampur rata Kemudian kita sisihkan Kita diamkan kurang lebih Selama 15 menit Agar bumbunya meresap Sampai ke dalam Pori-pori ayamnya Kita sisihkan dulu Ayamnya Kita iris-iris Cabai hijaunya Ini Mbok iris-iris besar ya Kalau ada bawang bombay Boleh banget ditambahkan dengan 1 buah bawang bombay Nah ini Mbok menggunakan Bawang merah Yang diiris-iris Dan Bawang putih Bawang putihnya digeprek Lalu dicincang Agar aromanya Nanti lebih Maksimal keluar Lanjut Kita tumis terlebih dahulu Bawang putih dan bawang merah Tumis sampai Warnanya berubah kuning ke coklatan Ini penting banget Supaya masakannya sedap Dan tidak enak Bawang putih Sudah mulai kuning ke coklatan Masukkan sebagian Dari cabai hijaunya Tumis sampai layu Lanjut Masukkan Ayam yang sudah Dimarinasi Di osreng-osreng-osreng Agar bumbunya Tercampur Setelah layu cabainya Masukkan Sisa dari cabai hijaunya Aduk lagi Masukkan Masukkan 200 ml air Agar bumbu Bisa merata Tambahkan Tambahkan Lengkuas dan daun salam 3 ibu jari lengkuas Dan 5 lembar daun salam Agar lebih sedap Dan lebih sehat Kita masak Sampai Menjidih Tambahkan Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh garam Garamnya di belakang Masukkan Kita aduk Kita aduk dulu Tutup Masak dengan api sedang Selama kurang lebih 30 menit Nah ini boleh banget Di aduk dulu Agar merata Matang Dan rasanya Setelah itu Kita Tutup Lagi Sebelumnya Kita tes Rasa terlebih dahulu Sudah oke Kurang sedikit Garam Kita tutup Terlebih dahulu Kita masak Sampai matang Sampai kaldu Ayamnya keluar Maksimal Nah seperti ini Aromanya makin sedap Nah terakhir Tambahkan 3 sendok makan Bawang merah goreng Dan garam Setelah semua Tercampur rata Matikan kompornya Tumis Ayam cabai hijaunya Siap disajikan Nah ini dia Nah tidak perlu Lauk yang lain ya Santap Dengan nasi panas Taburi dengan Bawang merah goreng Ini beneran Enak Nah teman-teman Demikian resep kali ini Selamat masak enak Untuk keluarga Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba